Intro Halo teman-teman Mongols Rest Channel Ketemu lagi dengan Mongols setelah 2 bulan Mongols tidak posting apapun di Youtube Kak Mongols Dan di tahun 2024 ini Kak Mongols akan kembali eksis di konten Youtube Mongols Rest Channel Tapi untuk konten ini Kak Mongols ingin ngasih tau begini bahwa Banyak hal dalam hidup kita itu kadang terjadi di luar kendali kita Banyak banget Kadang-kadang kita maunya begini jadinya begini Kadang-kadang kita binginnya begini jadinya seperti ini Jadi yang namanya hidup memang seperti itu konsepnya Banyak hal yang tadi tidak tertuga terjadi Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi hidup itu menjadi lebih indah adalah dari kitanya Sama juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia kegelapan Itu selalu akan ada dalam hidup kita Tetapi bagaimana kita menyikapi itu dan memilih yang mana Pilihan yang kita ingin ambil Apakah mau bersekutu dengan iblis dengan dunia kegelapan atau kita mau bersekutu dengan Tuhan Atau kita memilih Tuhan atau kita memilih iblis Ada di sisi kita Termasuk juga Kak Mongol Kak Mongolnya sampai hari ini saya berdiri di mengambil sikap untuk bersama Tuhan Saya tidak mau bersama dengan kegelapan Sekalipun kegelapan itu masih membayangi kita Tetapi Kak Mongol selalu memilih untuk berada di pihak Tuhan Kenapa? Karena keyakinan diriku terhadap eksistensi Tuhan itu lebih besar dibandingkan dengan dunia kegelapan Karena Kak Mongol pernah hidup di dunia kegelapan jadi Kak Mongol tahu seperti apa kegelapan itu Tetapi apakah itu perlu kita takuti? Sebenarnya kita lebih ke kita waspadai daripada kita takuti Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut berlebihan terhadap dunia kegelapan Terhadap orang-orang yang mungkin melakukan praktek-praktek olkutisme atau satanisme Kita lebih takut kepada Tuhan Karena Tuhanlah pencipta kita Bukan mereka kegelapan Kegelapan hanya mencoba untuk mengapa ya? Untuk membuat kita berpaling dari Tuhan Tetapi yang harus kita pegang itu adalah Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita Tuhan itu adalah sumber pegangan hidup kita Kan ada banyak yang nanya juga ke Kak Mongol Bang Ramalan dong di tahun 2024 Ingat loh teman-teman Jangan pernah mempercayai Atau Maksudnya gini Lebih benar adalah Kita percaya boleh Tapi mengimani jangan Apapun bentuk Ramalan itu Bisa benar bisa juga tidak Tetapi jangan menjadi apa ya Jangan menjadi sebuah kebenaran Yang akhirnya kita gak bisa move on Yang akhirnya membuat kita selalu mentok di hasil Ramalan itu Bahkan kita mencari-cari Ramalan itu Jangan Jangan pernah mengejar sesuatu yang tidak pasti Tetapi kepastian itu hanya pada janji Tuhan Jadi Ayolah teman-teman semuanya Kita harus Apa ya Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan apa Kita baca Quran Kita baca Alkitab Kita baca buku-buku atau kitab-kitab agama yang lain Dari situ kita akan mendapat jawaban hidup kita bahwa ternyata Tuhan itu segalanya Ada orang ngeramal tapi benar Bang Ramalannya Bisa Bisa juga Tapi Bang ada yang meleset Bisa juga Tetapi kan yang paling benar adalah janji Tuhan Selalu tepat dan ya dan amin Beda dengan janji-janji manusia Ya kan Tetapi Ya itu balik lagi ke standar kedewasaan kita dalam Menyikapi hidup Orang-orang yang dewasa Dia gak terlalu peduli dengan apapun Karena dia meyakini bahwa Tuhan adalah sumber dari Segala sumber Otomatis Ya dia Kayak Kamongol lah Saya lebih mempercayai janji Tuhan Tapi kalau Kamongol Apakah Bang Ramal Kalau ada orang ramal-meramal Kamongol baca gak? Ya saya baca Banyak saya baca kok buku Saya banyak baca berita di Google Tetapi spesifikasi saya jarang baca Kayak apa ramalan Rasi Gitu loh Karena Bisa benar Saya bukan Bukan bilang bahwa itu gak benar Enggak Bisa benar Tapi saya lebih mempikir adalah Saya besok harus mau kerja Ya kan Ramalan apapun bisa aja Tetapi saya besok harus kerja Kalau saya ingin cuaca yang baik Saya minta sama Tuhan Kalaupun cuacanya akhirnya gak bisa Gak baik Apa yang Kamongol lakukan? Ya Kamongol lakukan apa aja Berangkat sebelum jam acara Kalau acaranya jam 5 Jam 2 udah berangkat Biar setengah 4 sampai Jadi ada waktu untuk istirahat Atau kalau hanya bajunya basah Bisa ganti baju Itu loh Jadi Meminimalisir segala sesuatu dalam hidup Itu penting Tetapi balik lagi Bagaimana caranya Kita menyikapinya Jangan cepat berprasangka Atau berpikiran buruk Karena semuanya menjadi indah Di saat kita percaya Tuhan itu akan selalu menyertai kita Jadi ayolah Sama-sama kita Berpikir sedemikian Rupa lebih dewasa Bahwa Sampai kapanpun Bencana alam Sampai kapanpun Hal-hal yang berhubungan Dengan kecelakaan Itu pasti akan ada Eksistensinya mereka Pasti akan ada Tetapi satu hal yang harus kita pegang Bahwa Tuhan lah yang lebih dahsyat dari mereka Kebenaran akan selalu menjadi sebuah kebenaran Apa Kekuatan Tuhan Sampai kapanpun Akan menjadi sebuah kekuatan yang Hakiki Yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun Yang penting adalah Kita hanya Bagaimana caranya Bukan mengulur waktu Tapi bagaimana caranya kita Mempercaya bahwa Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita Jadi buat teman-teman semuanya Gak usah terlalu ribet Gak usah terlalu berat 2024 Memang tahun yang penuh dengan Hal-hal yang Apa ya Amazing Yang tidak terduga Tetapi kita harus tetap berpegang Teguh bahwa Everything dalam hidup kita Akan menjadi indah Karena ada Tuhan Yang Apa ya Yang selalu eksis Dalam hidup kita Jadi teman-teman semuanya 2024 Tahun yang mencemaskan Ia Tahun yang mengkhawatirkan Ia Banyak hal-hal yang Tak terduga Akan terjadi Di tahun 2024 Tetapi kembali lagi Perteguh imanmu Perkuat imanmu Berpegang tegulah Pajajanji Tuhan Karena Tuhan Menjanjikan kan Buat teman-teman Kristen Muslim kan Tuhan menjanjikan bahwa Apa yang kita alami Semua masalah yang kita alami Tidak akan pernah Melebihi kekuatan kita Pegang teguh Janji Tuhan itu Dan kalau perlu Dalam setiap doa Tahajud kita Dalam setiap doa pagi Dalam setiap sholat kita Kita Yakini Janji Tuhan itu So Mari kita Memasuki tahun 2024 Dengan tetap Pegang teguh Bahwa Tuhan Akan selalu Menyertai Dan melindungi kita semua Saya mengolestres Mengucapkan Selamat tahun baru Buat teman-teman semua Semoga di 2024 ini Kita makin dewasa Dalam berpikir Dan bertindak Dan kita Menjadi pribadi Yang lebih baik Dari tahun-tahun sebelumnya Saya mengolestres Jangan lupa Di like Subscribe Like share Dan komen Plus loncengnya Bye bye Terima kasih